Halo Halo kembali lagi dengan Buat Suka Lampung kali ini kita akan mereview tikus mikrokarpa ukuran medium warna ini hasil budidaya sendiri selama sekitar 2 tahun di lahan kebun ya jadi kita akan mereview kawan tikus ini dengan karakter seadanya yang akan kita berubah menjadi bonsai yang akan membuat prosesnya akan memang lama ya kita 3-4 tahun ini pohon sudah sehat sudah kita gali-gali kita gali dengan media tanam dengan media pasir ya pasir full pasir bangunan full kemudian kalau akar sudah sehat kita kasih pupuk kandang ya Sobat dah kasih pupuk kandang Oke kita akan lanjutkan dengan mereview pohon ini untuk perawatannya diantaranya kita sering memakai obat ditang itu untuk obat batang ya supaya terhindar dari jamur obat gaun itu bisa menggunakan insek ya bisa apa aja bisa karena kibus segiteng ini sangat merawan sekali dengan penyakit cabu seperti ini penyakit cabu seperti ini ya Sobat bonsai ini solusinya penyemplotan dengan obat insek bisa apa aja karena kalau sudah terlalu banyak obat kutu putih ini penyakit kutu putih akan dapat menghambat pertumbuhan baik daun ranting batang dan akar jadi alangkah baiknya kita penyemplotan obat insek untuk daun kemudian kalaupun batang dan pohon ini sudah sehat ya Sobat kita akan memulai perantinan ini perantinan untuk perang seperti ini bisa kita kawati kemudian setelah kita mengawati perantinan kita bisa merawat sampai dengan pohon ini sehat ya Sobat untuk sebenarnya lebih bagus lagi kita akan mengekron pohon ini di ukuran yang lebih besar lagi supaya cepat besarnya coba sementara itu dulu Sobat nanti kita akan lebihnya dan kita review lagi akan kita review lagi selanjutnya Oke selanjutnya sampai disini dulu salam teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati